Intro Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur menyelenggarakan seminar dengan tema Gerakan Selebrasi Kerukunan. Seminar berlangsung di Aula Evata Ruteng Rabu 5 Desember sampai Kamis 6 Desember 2018 dan dihadiri oleh peserta yang terdiri atas tokoh-tokoh agama, orang muda lintas agama, mahasiswa, perwakilan kementerian agama, dan kesbangpol dari tiga kabupaten. Berikut penjelasan Ketua Panicia Seminar Pendeta Yunus pada arahan pembuka seminar. Forum Kerukunan Umat Beragama Tiga Kabupaten bersepakat mengadakan seminar bersama dengan tujuan. Yang pertama, melakukan dialog ilmiah yang berbasis pada kerukunan umat beragama di tiga kabupaten, yakni Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Manggarai. Tanpa memandang suku, ras, agama, budaya, ataupun keperbedaan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, menampun dan menyalurkan berbagai inspirasi masyarakat dan tokoh-tokoh agama tiga kabupaten ini untuk membangun kerukunan di Kabupaten Manggarai yang adil dan makmur. Yang ketiga, menjadikan seminar ini sebagai wadah sosialisasi peraturan dan undang-undang yang berkenan dengan pemeleraan kerukunan umat beragama dan pemberliaan masyarakat. Yang keempat, membangun toleransi dan kerukunan di tengah-tengah keperbedaan sehingga dapat mewujudkan Manggarai yang aman, damai, dan sejahtera. Dan tujuan yang kelima, memubuh kesatuan dan persatuan di antara umat beragama bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, tanpa agama lain, tanpa budaya lain sebab sebuah kekayaan bangsa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Adapun kegiatan ini berupa seminar dan kegiatan anjak sana ke rumah-rumah ibadah dari berbagai agama yang ada di tiga kabupaten ini sebagai wujud toleransi di antara umat beragama. Dan seminar ini kami langsanakan di bawah tema Gerakan Selebrasi Keturun Kerukunan dengan sub-tema Peran Toko Agama dan Masyarakat Dalam Membangun Selebrasi Kerukunan. Narasumber kita pada seminar ini, kali ini adalah yang pertama Dr. Inosensius Suttam, seorang ilmuwan dan budayawan Manggarai dengan topik Gerakan Selebrasi Kerukunan dilihat dari sudut pandang kebudayaan Manggarai. Yang kedua, Bapak Kastir 16-12 Manggarai dengan topik Gerakan Selebrasi Kerukunan dilihat dari sudut pandang stabilitas keamanan nasional dan daerah. Yang keempat, Dr. Miri Kolimon dari FKUB Provinsi NBT atau Ketua Sinode Kemit dengan topik Gerakan Selebrasi Kerukunan dilihat dari sudut pandang agama. Dan yang kelima, Bapak Hendrikus Paulus Kaunang MA dari ICLS UGM Jogja dengan topik Gerakan Selebrasi Kerukunan dilihat dari sudut pandang kebudayaan. Terima kasih telah menonton!